Saudara petugas unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara menangkap 3 pelaku pembegalan yang kerap mengincar pesepeda wanita sebagai korbannya. Saat ditangkap, 2 dari 3 pelaku terpaksa ditembak karena berupaya melarikan diri ketika akan ditangkap. Sejumlah tembakan peringatan ke udara ini sempat diletuskan petugas unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes ketika menangkap 3 pelaku pembegal yang selama ini kerap mengincar pesepeda sebagai korbannya. Tembakan peringatan terpaksa diletuskan karena 2 dari 3 pelaku yang hadir ditangkap berupaya kabur ketika mengetahui kedatangan petugas. Akibat aksi kedua pelaku, petugas pun akhirnya terpaksa menembak kaki kedua pelaku untuk menghentikan pelarian keduanya. Kandit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Ardian Yunan mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku sudah melakukan aksi pembegalan sedikitnya sebanyak 8 kali. Dari 8 aksi kejahatan dilakukan, 2 di antara korbannya merupakan pesepeda yang tengah bersepeda seorang diri dan aksinya sempat viral di media sosial karena terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku selalu mengincar korban yang melaju seorang diri, terlebih lagi korban merupakan seorang perempuan yang menggunakan tas lempang. Mereka melakukan sekitar kurang lebih 8 TKP, 2 di antaranya korbannya adalah pesepeda. Rata-rata tas, di dalam tas itu ada handphone, ada dompet, ada beberapa juga surat-surat berharga. Karena manusia mereka melihat korban yang lengah dan rata-rata perempuan mengendari sepeda atau sepeda motor, langsung ditarik tasnya. Sehingga menyebabkan ada beberapa juga korban yang luka karena terserah itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama 9 tahun. Karena dijerat dengan Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Terima kasih telah menonton!